Perawatan Payudara Dinar Candi Membahas beberapa hal berbau seks yang membuatnya namanya berada di jajaran trending Google pada Rabu, tanggal 23 September tahun 2020. Yuk simak artikelnya. Dinar Candi tak malu tampil tanpa mengenakan bra di depan Deddy Corbuzier. Bahkan, pemilik lagu Bigo lagi ini mengungkapkan soal perawatan payudara agar memiliki bentuk sesuai yang ia inginkan. Dinar mengatakan bahwa dia menyukai payudara yang berdiri dengan tegak dan memiliki cara tersendiri untuk membentuknya. Cara ngerawatnya, dipijet-pijet tuh, iyalah dipijet sendiri, enggalah tapi kadang-kadang enggak, kata Dinar dilansir intif selep dari kanal YouTube Deddy Corbuzier yang diunggah pada Kamis, tanggal 24 September tahun 2020. Coba-coba, praktekin timpal Deddy yang disambut tawar renyah dari Dinar Candi. Setelah aksi jual celana dalam itu viral, pemilik asli nama Dinar Miswari tersebut ingin membuat gebrakan baru dengan menjual branya. Ia mengaku tidak takut jika banyak orang yang melihat penampilan Dinar dan mencoba untuk menyentuh. Pasalnya, ia telah memiliki asisten yang siap-siaga untuk menjaganya. Pokoknya 2-3 tahun lalu banyak yang gangguin aku. Kalau sekarang aman, kan aku udah punya asisten gitu loh. Adik-adik aku udah besar, jadi adik-adik aku juga tinggal sama aku kayak jagain. Tak hanya itu, Dinar secara belak-belakan mengungkapkan bagaimana ia merawat bagian intimnya. Pengakuan itu bermula ketika Dinar bertanya soal penjualan celana dalam yang ia pikir itu memalukan. Deddy menjawab bahwa hal itu adalah jenius dan tidak ada larangan dalam hukum. Alhasil, aktris sekaligus DJ ini langsung menuturkan bahwa dia memiliki perawatan yang baik sehingga berani menjual celana dalam. Aku mah laser om, dirawatnya. Aku tuh laser dari depan belakang. Bokong juga aku laser dalamnya, tutur Dinar Candi. Terlepas dari hal itu, Dinar menceritakan bahwa ia juga pernah mendapatkan berbagai reaksi ketika menjual celana dalamnya tersebut. Beberapa di antara mereka ada yang tertawa dan menghujat karena hal tersebut sangat memalukan. Aku cuma bales aja, sirik aja ya harga daleman aku laku 50 juta rupiah. Lanjutnya. Perempuan kelahiran tanggal 21 April tahun 1993 tersebut mengungkapkan bahwa ia juga sering ditawar oleh orang yang lebih tua darinya. Dinar mengatakan bahwa ia di blacklist oleh 5 klub malam karena pernah diminta untuk bermain dengan manajer atau bos. Ia mengaku tidak mau karena yang menawar rasanya seperti kakek-kakek. Tapi gitu om yang nawarnya tuh yang 60 tahun, 70 tahun. Gak kayak gini, tunjuk Deddy Corbuzier, seksilah. Aku juga mau kalau sama Deddy Corbuzier, kata Dinar Candi. Terima kasih telah menonton!